cita-cita yang terbaik. Maka kewajiban seluruh pemerintah di seluruh dunia untuk memastikan aset tersebut tersedia untuk semua anak. Itu adalah bagian dari kewajiban negara yang menjadi pihak yang menertangani konvensi hak anak di seluruh dunia. Perlindungan terhadap anak adalah kewajiban di seluruh negara. Permisi Pak, saya botong dulu. Sambut Bapak Gubernur Jawa Tengah. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Sekali lagi, selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Selamat datang Bapak Haji Ganjar Pranowo S.A.M.I.P. selaku Gubernur Jawa Tengah. Mungkin Bapak Ganjar bisa menyapa teman-teman dan langsung berdialog dengan teman-teman karena kami sudah kangen, Pak. Saya tadi lihat Fawaz tanya, tadi ada lihat bagaimana mencegah bullying dan kalau terjadi bullying. Saya ikuti lewat streamingnya tadi, pertanyaannya keren. Jadi saya ikuti tadi dari sana. Siapa yang belum makan? Loh kan saya tanyanya yang belum. Siapa yang di sekolahnya pernah ada bully? Oh pernah ada? Oke. Ketawa. Coba siapa mau cerita ke depan? Kira-kira bullyingnya di sekolahan apa ya dulu ya? Siapa? Sini. Kamu? Oke, sini. Oke. Sini, sini. Oke, namamu siapa? Alvin. Hah? Bunyiin, Vin. Alvin. Alvin. Vin, kamu sekolah di mana, Vin? Di SMP Negeri 33 Semarang. SMP? Negeri 33 Semarang. Banyak banget SMP-nya. 33? Iya. Satu aja nggak habis. Vin, kamu kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Pernah kamu lihat nggak? Apa itu bullying yang terjadi di temenmu? Iya, kayak ecek-ecekkan nama orang tua, terus. Ecekkan nama orang tua? Iya. Biasanya gimana? Umpama orang tuanya si temenmu itu namanya Ganjar. Ngeceknya dulu biasanya gimana? Enggak sopan pak. Hah? Enggak sopan. Enggak sopan. Ya emang, emang enggak sopan kan? Tapi kan kejadian toh? Biasanya gimana? Oh, Ganjar Wanen. Gitu. Wah, anaknya Ganjar yuk? Gitu ya? Ya, biasanya kalau main kerumahnya manggilnya Ganjar. Oh, gitu. Boleh anu nggak? Speakernya boleh dinaikin lagi nggak? Halo, halo. Biar manggilnya Ganjar-Ganjar gitu. Anaknya Pak Ganjar itu namanya Alam Ganjar. Jadi kalau dipanggil di rumahnya Ganjar-Ganjar, Teko Kapeh Luruh. Terus apa lagi? Kayak sindir-sindirian gitu Pak. Apa nyindirnya? Ya, kalau misalnya temannya tuh sok pintar gitu Pak. Sok pintar? Nyindirnya gimana? Wah, kayak sok pintar banget Pak. Padahal Kak pintar nilai-nilai terus. Wow, sok pintar padahal nilai-nilai gitu ya. Kamu pernah dibully? Dibully pernah, bully pernah Pak. Oke, ini jujur ini. Jujur ini bagus ini. Jadi pernah membuli dan pernah dibully. Ini menarik. Pada saat kamu dibully, kamu dibully apa? Ya kayak DCC gitu Pak. Apa DC apa? Yang pernah. Mohon maaf ya Pak. Oh iya gak apa-apa saya maafkan. Wah, Pin. Pin. Kayaknya emang lemen gitu Pak. Eh? Wajahnya jelek banget Pak. Wah ganteng ya ngeyong-ngeyok jelek itu. Fitnah, fitnah itu fitnah. Terus kamu gimana? Perasaanmu gimana saat itu dibully? Ya, sakit hati Pak. Sakit hati. Waduh. Padahal kamu ganteng gak? Bisa disebut juga ya. Oke. Ini percaya diri nih. Adah ganteng mas. Kamu seneng banget. Terus waktu kamu membuli gimana? Kamu membuli apa temennya? Kalau membuli ya rasanya puas Pak kalau membuli. Kalau membuli kamu puas? Iya rasanya. Eh dengerin ya, dengerin nih. Ini pengakuan jujur loh. Kalau membuli rasanya puas. Gimana kamu waktu membuli itu? Kalau membuli ya. Pas misalnya kan waktu pramuka gitu tau Pak. Iya, iya, iya. Kan habis kemah gitu. Habis kemah. Belum mandi gitu. Oh belum mandi. Wah ambulnya sangit lah gitu ya Pak. Oh ambulnya. Kalau bilang ambulnya sangit membuli gak kira-kira? Kalau itu fakta kayaknya ya. Apalagi kalau kamu mau membuli yang lain. Pernah gak yang membuli sampai temenmu itu nangis, sampai sedih. Pertama dibukul gitu pernah gak? Pernah-pernah mukul temennya? Jujur, jujur. Pernah mukul gak? Alah gak apa-apa kok. Gak dimarahi, gak dimarahi ya Pak ya? Enggak, nanti dimarahi. Pernah gak? Tenang, tenang. Ya pernah Pak. Pernah? Sekali tok, sekali tok. Oh sekali. Ya tapi pernah kan? Gak apa-apa. Jujur itu lebih baik. Setuju gak? Setuju gak? Mengaku Pak saya pernah salah gitu. Gak apa-apa. Pernah mukul. Terus apa lagi? Udah Pak. Ternah aneh. Ngenyak-ngyak gitu tadi? Swear Pak. Swear, swear. Ngenyak-ngyak pernah? Kalau ngece, Ngece sering. Kali dua kali Pak. Kali dua kali lah. Tiga lah, tiga. Dua kali. Empat-empat. Dua Pak. Dua ya. Dua. Dua jawab. Oke, baik. Tepuk tangan dong. Ya, makasih, makasih. Ini cerita satu temenmu. Ternyata kalau ada anak yang dibully itu ya sakit hati. Siapa yang suka sakit hati? Oh, kamu suka? Siapa yang pernah sakit hati? Hah, sering? Kasian amat. Hah? Apa? Setiap hari sakit hati. Kenapa? Di PHP. Di PHP. Kalau itu bukan bully itu soal. Yang PHP siapa? Jee. Oke. Masalah apa? Kalau kamu dibukul sakit enggak? Sakit. Maka besok kamu harus mukul, oke? Sakit. Oke, enak aja. Ya? Nah, enggak boleh. Kalau kita dibukul sakit, ya jangan mukul. Kalau kita diejek sakit hati, ya jangan. Terhana tau? Siapa yang di sekolah pernah dibully, terus setelah itu lapor gurunya? Ada? Siapa? Cewek dulu tadi cowok udah, sekarang cewek. Oke, sini. Oke. Namanya siapa? Assalamualaikum Pak, nama saya Vino. Vino, sekolah di mana? Di Uin Walisongo. Uin Walisongo. Uin Walisongo. Pernah dibully? Pernah, dulu waktu SMA, waktu itu saya ikut pramuka. Ikut pramuka. Terus dapat hukuman, tapi hukumannya itu enggak sesuai sama yang diharuskan sama peminat. Emang dihukum apa waktu itu? Dulu waktu itu harus push up, sit up, ngelilingi lapangan. Iya, tapi itu pas hujan-hujan Pak. Pas hujan-hujan. Terus saya sampai pingsan, sakit, bawa rumah sakit, terus habis itu saya lapor ke BK. Lapor ke? Ke BK. Terus gurunya gimana? Terus dipanggil anak-anaknya yang menghukum saya, kakak. Gurunya langsung merespon enggak? Langsung. Langsung merespon? Jadi langsung dipanggil kakak-kakak tingkat saya yang menghukum, terus habis itu dikumpulin jadi satu mereka yang dihukum. Mereka ganti dihukum, dihukum ganti push up lagi. Enggak tahu kalau gurunya gimana. Kamu lihat enggak waktu temenmu dihukum? Enggak. Enggak ya. Nih, gurunya dilapori merespon, maka gurunya benar. Ada enggak yang kamu pernah dibully, lapor guru, gurunya enggak merespon? Oke, gantian. Makasih. Ini bro. Itu jaketnya siapa? Hah? Apa? Oh, Forum Anak Surakarta. Ini punya emu? Oke, bagus sekali ini. Oke, namamu siapa? JJ. Hah? JJ. JJ? Iya. JJ? Iya. Enggak mungkin lah panggilannya itu. GE. GE. Nama asli? Jenar Selangit Ambika Sasi Lembayung. Tahu enggak tadi ya siapa nama? Jenar Selangit. Ambika Sasi Lembayung. Ambika Sasi Lembayung. Bagus banget namanya. Itu bisa jadi syair lagu. Kau pernah dibully? Iya. Pernah? Tapi gurunya yang bully, Pak. Gurunya yang bully. Ini gurunya kurang kerjaan apa ya? Gurunya yang bully? Di apa yang sama gurunya? Temanku ada yang ditendang. Oh, ditendang? Oh, fisik itu? Oke, terus? Habis itu? Terus ada yang diomongin kasar. Diomongin kasar. Nah, kamu terus lapor apa enggak? Lapor. Ke siapa? Ke Dinas PPPAPM. Dinas? Dinas PPPAPM. Tahu? Tahu? Itu dinas yang urus apa kira-kira? Anak-anak. Anak-anak. Di Sulakarta. Terus kamu laporkan. Terus? Belum tahu. Oh, belum tahu? Tapi kamu laporkan. Pada saat kamu lapor, diterima dengan baik. Iya. Oh, iya. Terus kamu sampaikan. Mungkin kamu salah apa gitu? Enggak itu. Tiba-tiba apa lewat terus ditendang? Anu, temanku mau ngambil bola. Enggak boleh main bola. Enggak boleh main bola. Enggak ambil sama temanku. Terus ditendang. Ditendang. Akhirnya? Yang nendang guruku. Yang nendang gurunya. Gurunya itu yang nendang, yang ngecek itu orangnya sama atau beda-beda? Beda. Oh, beda? Iya. Oh, gurunya suka gitu ya? Iya. Sekarang masih? Masih. Sekarang masih gitu gurunya? Iya. Suka nendang lagi? Kalau nendangnya sudah. Enggak. Kalau ngata-ngatain yang tidak baik? Enggak ada. Udah enggak? Oh, berarti udah enggak ada dong. Oke. Tempuk tangan. Ini Pak Gubernur sampaikan saja. Tadi ada yang tanya kejadian di Purworejo ya. Teman kita yang di Purworejo. Dan ternyata teman kita itu berkebutuhan khusus. Makanya kemarin kita dorong, ada Bapak Ibu Guru di sini? Enggak ada? Oh, ada. Maka Bapak Ibu Guru ini kita titipkan agar sekolah kita menjadi peduli sama anak. Terus kemudian bisa inklusi, kemudian bisa mengajarkan kasih sayang sama temannya. Nah, mudah-mudahan anak-anak, sesuah-sesuah semuanya juga akan bisa mengikuti. Dan jangan takut untuk melapor kepada guru. Kalau gurunya enggak, laporkan pada Pak Gubernur lewat medsos. Siapa yang punya IG? Siapa yang punya FB? Punya? Hebat. Siapa yang punya Twitter? Siapa yang followernya Pak Gubernur? Oke, kamu juga? Pollback, pollback. Jadi, kalau kalian lapor enggak didengerin, langsung laporkan ke Pak Gubernur, tapi DM. Oke ya? Nanti dulu kamu enggak pernah kok. Kapan? Oh, kemarin ya. Nanti saya baca. Baru. Oke ya? Sekarang kita lanjutkan. Siapa yang mau bertanya?